Pemuda Muhammadiyah Kota Batam menggelar aksi sosial menyantuni anak yatim piatu dan kaum duafa. Santungan tersebut berupa paket sembako dan uang tunai. Pembagian santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa ini dilaksanakan di Masjid Kawasan Sekolah Muhammadiyah, Batu Haji Batam. Aksi sosial ini dilakukan pemuda Muhammadiyah Batam, pekerjasama dengan Polda Kepri. Bantuan diberikan kepada anak yatim piatu dan duafa yang berada di Batu Haji dan Sagulung berupa paket sembako, kain sarung, dan uang tunai. Pemuda Muhammadiyah Batam memberikan apresiasi kepada Polda Kepri, sudah memberikan kepercayaan untuk menyalurkan bingkisan paket sembako kepada masyarakat. Ini sebagai bentuk kegiatan sosial yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Batam yang berhak menerimanya. Yaitu kaum duafa dan anak-anak yatim yang ada di sekitar Batu Haji Segulung. Dan kami dari Muhammadiyah Kota Batam, misalnya saya mewakili dari Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Batam, mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Polda Kepri yang sudah memberikan amanah kepada Muhammadiyah Kota Batam untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu di Kota Batam, khususnya di Batu Haji dan Sagulung. Penderima bantuan mengucapkan terima kasih atas bingkisan yang telah diterima dan akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Muhammadiyah dan Polda Kepri yang telah memberikan kami sembako. Semoga berberkat dan bermanfaat bagi kami. Setelah pembagian bingkisan paket sembako, dilanjutkan dengan tausiah dan buka puasa bersama. Dari Batam, Paribintani dan Acing Junaidi, Ainyus, melaporkan.